Terima kasih telah menonton Selamat siang Pak Bapak selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo Wilayah Pitumpan Wakerah Baru-baru ini terjadi keributan di wilayah Siwa Yang menurut informasi yang kami dapat Adalah pengacara yang mengaku Dari salah satu lokasi yang dipersengkitakan Kuasa hukum yang mencah-mencah Wartunya ingin melakukan panen Dan merasa ditahan-tahan oleh pihak keamanan Bagaimana tanggapan Bapak selaku anggota perwakilan DPRD Wajo melihat hal ini Ya terima kasih Ini sebenarnya sangat disayangkan Kejadian seperti ini Artinya kami masyarakat Wajo Untuk wilayah Pitumpan Wajo Khususnya Siwa Kejadian seperti ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik Artinya Ini kan urusan keluarga Harapan kami itu bagaimana Persoalan yang seperti ini bisa diselesaikan di dalam keluarga Kemudian Kejadian membawa Pengacara Kemudian Orang-orang yang kita tidak kenal Dengan berbagai senjata tajam Ini sangat meresahkan masyarakat disini Harapan kami Jangan sampai Masyarakat di sekitar ini juga Tentunya akan Merasakan Ketidaknyamanan Ketika misalnya ini merasakan ketidaknyamanan Dengan adanya tindakan yang seperti ini Ini kan sudah jelas Berkentangan dengan Pasal 172 Pasal 502 KUAP Mengganggu tertiban umum Maka dari itu Harapan kami ke depan Yang bersangkutan kan Paham hukum Dan beliau adalah pakar hukum Dia adalah pelaku Maka dari itu Tidak perlu teriak seperti demonstrasi Di tengah-tengah masyarakat Pakai lajalo hukum Kita ini kan negara hukum Kalau yang seperti ini kan bisa Memicu Memprovokasi masyarakat sekitar Sehingga masyarakat sekitar tidak nyaman Ya kita tidak tahu apa yang terjadi Kalau misalnya antara ini bisa menjadi Apa namanya Memicu Pertengkaran Bersontal nantinya Maka dari itu Kedepan Jangan sampai ada seperti ini lagi Masyarakat itu Mau Itu penua Khususnya jiwa Mau hidup nyaman Tenteran dan damai Jangan suasana ini yang membuat Memicu masyarakat di jiwa Bisa bertindak yang Di luar Keharapan dan keinginan kita Begitu saja Jangan sampai ada terjadi lagi Hal seperti ini Sangat disayangkan Terima kasih Selamat datang Selamat datang pak Bapak selaku toko masyarakat Bagaimana kita menyikapi Kejadian yang terjadi di Kelurahan Siwa Pada hari Senin Tanggal 3 kemarin Ada Yang mengaku Pengecara Masuk di Kecamatan Bitum Penua Khususnya di Kelurahan Siwa Melakukan Aksi Keributan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kejadian pada hari sendiri Sampai hari ini Kami berada di pasar siwa Sudah berapa Masyarakat menyampaikan Kepada kami Terkaitulah Seorang Yang mengaku Sebagai pengecara Tentunya Kalau pengacara Saya rasa Tidak seperti Model itu Yang dilakukan Yang anehnya Seorang pengacara Didampingi Orang yang banyak Bawa parang Ini yang saya sesalkan Sangat sesalkan Terus Saya rasa Polisi juga Berada di dalam itu Cukup mengamankan Dia tidak pilih kasih Jika ada tuduhan Bahwa polisi ini Ke mana Ini pilih kasih Justru tidak Saya tidak peduli Kamu jadi apa Di situ Mau ambil semua itu Wallet Tetapi Masyarakat ini Kita mau tanpa terampak Baru pertama Kejadian seperti ini Saya selaku ketua Saya selaku ketua Selaku Toko masyarakat Saya tidak benarkan Seperti ini Kalau mau keberatan Silahkan saja pak Jangan disini yang mau Mengamu kamu Tempun jalur hukum Terserah kita Mau apa Bayangkan kalau Bawa parang Kita disini Adem-adem saja Keamanan Sudah terkendali Tiba-tiba hari Senin itu Ebo Justru Dia membuat Kita ini tidak tenang Ustinya sekarang Banyak masyarakat datang Di rumah Menyampaikan kita ini Bagaimana caranya Saya harapkan Keamanan Pihak keamanan itu Diusut itu pak Diusut itu Karena kita ini Tidak tenang Kalau datang lagi pak Saya tidak bisa tanggung Kenapa yang kekal Bawa parang Coba Tentu ada Undang-undang Yang menjerat dia Jadi Kalau mau Bersengkita Silahkan saja Jangan bawa Seperti itu Apalagi Seorang berdasi Tentunya Bukan jalan itu Yang kita Lakukan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh